Dan beberapa fitur tambahan dari Phoenix, ada channel. Phoenix channel ini kita bisa mengaktifkan fitur real-time. Basisnya adalah web socket. Phoenix channel ini juga menginspirasi Ruby on Rails untuk membuat yang namanya action cable. Lalu ada live view, fitur yang cukup menarik, yang mudah-mudahan nanti kita bisa demokan sedikit. Kita bisa membangun aplikasi web yang single-page application real-time tapi tanpa javascript. Ada nulis javascriptnya sedikit tapi sangat sedikit sekali. Dan live view ini juga menginspirasi Ruby on Rails untuk membuat namanya hotwire. Dan juga kemudian menginspirasi Laravel untuk membuat live wire. Jadi namanya saja mirip-mirip. Saring menginspirasi. Kita lanjut. Ada PubSub. Ini adalah ada built-in PubSub di Phoenix. Cukup sederhana. Jadi untuk pemakaian-pemakaian ini sederhana. Mungkin kalau untuk yang sudah kompleks, gunakan alat bantu yang lain. Dan tentunya ada autentikasi untuk login, register, lockout, dan session. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.